Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Baca dengan baik oleh penjaga gawang Agung Prasetyo Pemain yang telah menciptakan 11 gol sejauh ini dia Iya Masih lemah penempatan bola dari Christian Tidak seperti biasanya sebenarnya Bagaimana Karasko memiliki tinggi 198 cm Kembali terbuang peluang bagi persidatangra Dan dengan jika dipanggil SEA Games 2009 lalu Ini kita lihat RIS untuk seorang RIS Kirikora Masih belum maksimal Sembangsinya masih belum begitu signifikan kepada tim Adi Jantra Sebuah ujian bagi PSM Yogyakarta Dan kali ini Untuk yang kesekian kalinya Peluang tercipta bagi Persita dan berbuang gol Dan sang gol-gather Christian Karasko Merubah kedudukan menjadi 1-0 Ya luar biasa kita lihat bagaimana Sini orang Karasko Dan ini menjadi gol ke-12 bagi Karasko Dan tentunya dengan gol ini Permainan dari Persita akan semakin berkembang Mereka akan semakin percaya diri Untuk mencetak gol berikutnya Lisi utama Liga Indonesia musim ini Dan umpan matang acungan jempol Patut kita berikan kepada aja Jantra Setelah upaya yang sama Dia lakukan beberapa kali sebelumnya Akhirnya kali ini mampu menembus Benteng pertahanan Yogyakarta Memberikan umpan yang sangat matang Kepada Christian Karasko Ya berawal dari kesalahan dari M.Irfan Tadi kita lihat dari sektor kiri pertahanan PSM Dan memberikan umpan yang cukup terukur Kepada Karasko Dan Karasko sangat bebas Tidak ada pengawalan sama sekali Sehingga dengan mudah Melesatkan bola ke gawang Agung Persetil Mampu digapi oleh Muhammad Irfan Nova Senal sang kapten kesebelasan Nova Senal Sebuah penempatan bola sangat baik Dan oh Bukan offside Namun sayang sekali Bagaimana bola yang sangat matang dari Nova Senal Masih gagal dikonversikan menjadi gol oleh Emile Linkers Dan cukup cerdik kita lihat Nova melihat posisi dari Emile Linkers Bisa menyusup dari sektor pertahanan Yang tidak bisa dilihat oleh Louis Sotmundo Tetapi kita lihat sontekannya Sangat cepat Maman Masih Maman Serangan balik dari Persita Tangerang Ini dia Peluang lain bagi Persita Tangerang Dan Yah Wow Gol Sangat piawai Sangat cepat Dari pasukan Eli Idris Hanya melalui kerjasama Dua pemain Maman dan juga Agus Salim Tidak menyiniakan kesempatan yang ada Mencob bola Kesudut atas Merubah kedudukan menjadi 2-0 Ya kita lihat Begitu cepat Dan anak Persita melakukan Serangan balik Begitu Bahu-bahu mereka Dan kita lihat Pertahanan dari PCM Agak terlambat Melakukan pertahanan Kita lihat Dari tangan ulang Begitu cepat Kita bergitu cerdik Seorang Maman Memberikan umpan Dari Agus Salim Dan Agus Salim Dengan mudah Disama perdaya Agus Rasitio Kita lihat Dengan tanda ke kirinya Bump Tidak bisa dijangkau Pola copnya Berubah kedudukan menjadi 2-0 Beban berat Bagi PSM Untuk mengejar Kertenginggalannya Iya Terlalu jauh Meninggalkan serangnya Penjaga gawang Agung Prasetyo Dengan mudah Diperdaya Masih nova Dan milet tadi Dan ini dia Pemain yang satu lagi Christian Adelmund Pemain yang juga Berasal dari Belanda Sempatan kedua Yang dimiliki Pras Kemataram Tekanan kembali datang Dari PSM Yogyakarta Sebuah upaya Untuk bisa Memperkecil Ketaktinggalan mereka Saat ini Adelmund Adelmund Wow Luar biasa Tendangan Glatik yang dilepaskan Pemain yang satu ini Dari jarak yang Lumayan jauh Sangat keras Sayang sekali Tampaknya Dewi Fortuna Masih menjauh Dari kubu PSM Yogyakarta Masih membentur Mister Gawang Tema Mursadat Jadi kelebihan Dari seorang Christian Adelmund Adelmund adalah Tembakan bola-bola jauhnya Untuk itu Para pembain Persita Harus mengantisipasi Membuat sepatu Tembok sehingga Tidak membeli Kesempatan Kembali datang Serangan balik Yang sangat cepat Rizky Ripora Masih Rizky Ada Agus Salim Di sana Dan ini dia Lagi-lagi Gol Gol Proses gol yang Tidaklah cantiknya Kali ini Gol ketiga pagi Persita Tangrang Melalui Christian Karasko Kita lihat Bagaimana Aselerasi Dari seorang Dari sektor Karena pertahanan Dari PSM Dengan mudah Memberikan Penasaran terdukur Kepada Karasko Kita lihat tadi Karasko Begitu Luar biasa Begitu Cerdik Membuatkan peluang Sudah ada Tidak ada juga Penghalangan Dari Abda Ali Ataupun Jones Tukirta Semakin rapuh Kita lihat Pertahanan Dari tim tamu PSM Jogjakarta Iya Begitu bebas Christian Karasko Menyambut Umpan yang Sangat matang Dibelikan oleh Rizky Ripora tadi Tanpa pengawalan Sama sekali Begitu mudah Christian Karasko Menjebol gawang PSM Jogjakarta Untuk yang ketiga kali Dan 3-0 Kedudukan sementara Persita Tangrang Ungu Atas PSM Jogjakarta Melalui gol yang Masing-masing Dua diantaranya Diciptakan oleh Sama Spiderman Christian Karasko Sementara satu Tambahan lainnya Oleh Agus Salim Tiga Persita Tangrang 0 PSM Jogjakarta Dan Tangrang Karena Lelinga Asadi Tampaknya Eli Idris Ingin lebih Menjaga Maman Mengingat Saat ini Mereka telah Unggul 3-0 Oleh kurang cermat Dari Lincars Eli Idris Mendapat pengamalan Yang cukup ketat Dari seorang Luiser Mundo Christian Karasko Peluang bagi Persita Tangrang Untuk menambah Gol Dan Gol Akhir gol keempat Bagi tim Lasker Cisadane Dan lagi-lagi Agus Salim Tampaknya tidak ingin Kalah dari Mentornya Christian Karasko Untuk ikut menambah Gol baginya Perubah kedudukan Menjadi 4-0 Begitu mudah Pemain-pemain Persita Tangrang Melakukan tekanan Serangan balik Sangat mudah Menciptakan gol Terlepas dari pengawalan Pemain belakang PSM Dan ini dia Sebuah penempatan bola Dan ya Sayang sekali Masih berada Di sisi kanan Gawang Tema Mursadat Tendangan Yang dilepaskan Oleh Christian Edelmund Ya sebuah gerak tim Dari Nova tadi Tapi Dilakukan oleh Christian Edelmund Menjentuh Jalan gawang Dari Tema Mursadat Tetapi bola Sentuhan pertama Dari Seto M. Ilham Atau M. Irfan Peluang kali ini Ya Wow Peluang yang sangat terbuka Ketiga-tiganya tinggal Berhadapan dengan Penjaga Gawang Ini dia yang terakhir Kontrol bola yang sangat jauh Seakan Memberikan bola kepada Penjaga Gawang Persita Sangat mudah dibaca Pada pemain Persita Ada semacam kehilang Kepercayaan diri Nampaknya Dari para pemain PCM Dan ini dia peluang Bagi Persita Tanganan Nyaris menambah gol Bagi mereka Sebuah serangan balik Yang sangat cepat Melalui Long pass Langsung berhadapan Dengan Gawang Masih gagal Menambah gol Agus Salim Nyaris menciptakan Hat-trick Ini dia Bagaimana kejelian Dari pemain Persita Tangeram Membaca Kekosongan pertahanan Dari PSM Yogyakarta Transisi dari bertahan Ke menyerang mereka Sangat cepat Kita lihat semakin padu Rizky Ripori Rizky Masih Rizky Terlalu lama Rizky Masih ada peluang Bagi Persita Melebar Pendudangan Christian Karasko Menurut badan Irvan Sumpah terobosan Seto yang dituju Masih Seto Mencari celah Seto Ini dia kerjasama yang sangat baik Dan Seto Goal Sebuah permainan yang sangat Ambil kerjasama yang tidak kalah Cantiknya diperagakan oleh pemain-pemain Di lini depan PSIM Yogyakarta Dan dengan dingin Sebuah tentangan teras Seto di tanah Kota final Di pembangunan Menjadi 4-1 Ya dengan semangat yang mereka bangun Kita lihat Akhirnya PSIM bisa Mempergejar Kota tinggalan mereka Melalui Seto Dan Seto masih cukup bagus Dalam piling bolanya Ini simet cukup bagus Meskipun Disitu ada Lakman Salam Ya Seto memilih untuk Mengeksekusi sendiri Boleh Ya tulipan jamu asin Handi Kristanto Menyudahi Laga pada grup 1 Laga yang ke-19 Bagi ketua tim Di grup 1 Grup 1 Kompetisi Disi utama Liga Indonesia Dimana persinta Tenggung 4-1 Atas PSIM Yogyakarta Satu-satunya Global Sebagi Yogyakarta Diciptakan oleh Setio Nurdianto Selamat menikmati